Intro Tapi yang saya ingin terangkan begini Pertama jumlah pulau yang 16.056 ini belum final ya Jadi dia masih mungkin bertambah Dan nanti mungkin Bunda dan Pak Putik bisa menjelaskan berapa lagi yang sedang diverifikasi lah ya KKP memverifikasi, kita memverifikasi Ya 17 ribuan lah, mudah-mudahan ya bisa dapet final ya Kapan finalnya itu muncul? Ya pengennya sih akhir tahun ini lah ya Paling lambat tahun depan lah, masa lama sekali ya Ya tapi sebenarnya banyak bekerja itu membantu KKP Kemudian ada Kemendagri, ada Bosik Rosal, ada Kemenlu ya Kemudian ada sekarang Kemenko Maritim, ada Kemenko Volkukan ya Jadi ini sebenarnya kerja bersama Kementerian Lembaga lah Nah kenapa BIG yang melaporkan ke KBB? Karena memang kalau dari segi national name authority Jadi yang otoritas nasional untuk kenaman Pak Muni itu adalah BIG di sebutnya Makanya BIG yang tampil kelaporkan dan sebagainya Tapi harus dicatat bahwa BIG itu tidak hanya mengurusi nama pulau Jadi kenapa BIG? BIG itu kan mengularkan peta ya Nah di peta itu kan ada nama ya Nama kota, nama jalan dan segala macam Nah itu otoritasnya ada di BIG Nah salah satunya itu dari nama-nama rupa bumi itu sebenarnya adalah nama pulau Tapi mungkin kita harus sadar juga bahwa nama-nama bukan pulau itu yang penting ya Misalnya nama jalan, di Bandung misalnya itu nama Jalan Dago atau Insinyur Adi Juanda Yang resminya sebenarnya Insinyur Adi Juanda Yang resminya sebenarnya Insinyur Adi Juanda Tapi nama yang terkenalnya satu Jalan Riau sudah lupa Gila Imaji Tapi tetep aja orang manggilnya nama Jalan Riau Nah harusnya yang begitu-begitu di standarkan Jalan Riau sudah lupa Nah Jalan Dewi Bersih Siapa yang boleh memberikan nama itu? Kayak sekarang, Meikarta Itu Meikarta tiba-tiba muncul aja namanya lah Siapa yang boleh memberikan nama itu? Nah ini nggak tahu, nanti Bu Ida lah ini ya BIG sebenarnya yang Kenapa nggak boleh sebarang kan misalnya nama dia ini tiba-tiba siapa yang ngasih nama kan gak boleh yang ngasih nama bapak ibunya gak boleh orang lain ngasih nama ya nah ini yang ini penting nantinya ya jadi sekali lagi bukan hanya nama pulau yang penting tapi nama-nama jalan, nama gunung, nama rupa bumi lah semua macam ya gak tau nama Dewi Persik yang ngasih nama siapa ya? dan penamaan itu terus terang aja bisa aspeknya macam-macam kemarin kita namakan Laut Natuna Utara, itu musah rame politik ya kemarin di UNG Gen itu juga rame misalnya nama laut Jepen Sea oleh Korea dinamakan Isi laut timur bagi orang Korea Isi tapi orang Jepen marah langsung nunggu bes yang di beli-beli itu angkat tangan dia protes ya nah jadi penamaan ini jadi penting ya jadi bukan hanya nama pulau sebenernya ini yang perlu dikatakan ya nama rupa bumi dan macam-macam dan bahkan kalau mau sedikit kita agak sedikit apa ya sedikit keajaran agama kenapa Nabi Adam itu lebih hebat dari malaikat dan segala macam kalau di ayat Qur'annya kan karena kuajarkan nama-nama begitu Nabi Adam malaikat ditanya nama-nama pada nyerah semua tapi Nabi Adam tahu kalau jadi mengenal nama ini jadi penting coba kalau misalnya nggak diberi nama oleh orang tuanya susah kan atau diberi nama 1,2,3,4 itu lucu kan jadi nama ini penting atau bagi wartawan ini saya kasih PR aja sering masuk kantor BG kan itu ngelewatin jubatan ada Sungai Kecil namanya Sungai apa? Sungai Kecil tunggu coba mana orang Kecil Sungai apa itu? nah nggak tahu siapa yang tahu? Sungai apalah namanya Nabi D Nabi D nggak boleh D ini nggak boleh menamakan ini penting karena nama itu menunjukkan bukan hanya bisa juga sejarah misalnya Kuala Lumpur Kuala Lumpur itu bukan di juara tapi dari namanya kita tahu Kuala itu berarti dia ada di dununya jadi di pinggir pantai berlumpur nah dari nama itu kita bisa tahu berarti ada proses sedimentasi segala macam itu rawa mangun dulunya rawa sekarang kalau mau dibikin apa aja ya namanya rawa tempat air berkumpul pasti banjir jadi kalau banjir di daerah rawa mangun jangan disalahin ininya salahin ininya ya misalnya di Bandung ada namanya Situ Aksar sekarang nggak ada lagi situnya nggak ada lagi tapi zaman Belanda memang ada foto-fotonya itu situ orang Belanda itu dulu tempat dia piknik di situ kemudian di Palembang ada nama Jambi, Muara Tawai, dan selam macam sekarang di daerah nah bulunya pasti dia Muara jadi nama itu nggak boleh diganti karena dia mengandung sejarah mengandung informasi bisa mungkin untuk geodinamika dan segala macam ya bahkan hati-hati kalau di kawasan perbatasan Malaysia antara RI dan Kalimantan nama itu bisa menjadi ini ini nama ini nama dayak atau nama-nama itu berarti dia untuk sengketa batas bisa jadi pengumat kalau misalnya ada nama pulau sekarang bukitnya apa? antara Sulawesi dengan Kalimantan yang diperkutkan Sulawesi Barat dengan Kalimantan Timur pulau apa namanya? Palae Tanda nama Meikarta Meikarta terutama Meikarta itu dari mana asalnya? siapa yang boleh memberikan nama itu? apakah Lipo Group bisa langsung buh nama Bekasih? padahal di tata ruang kebutuhan Bekasihnya belum ada nah ini jadi penting ya makanya ini nama ini jadi penting jadi jangan berubah-ubah nama jangan namanya Suki Fatimah dirubah menjadi Alicia apa itu langsung berubah begitu kita lihat Alicia ini oh berarti dia orang bule ya ternyata enggak ternyata orang Bekasih kan ini mengganggu apa ya misinformasi nah begitupun nama pulau ya dan penamaan pulau nanti diceritakan lah bukan BG KKP langsung ngasih nama ya kita tetap mencari dari bawah tadi survei yang namanya sudah dipakai orang lokal ya ya dong ya enggak boleh misalnya nanti ada penuh besar-besar beli pulau ngasih nama dia sendiri nah ini udah enggak ada undang-undangnya muda ya ada aturannya ada implement like it cara menamakan itu mungkin pengendal dari saya nanti silahkan kalau mau tanya-tanya dan kemarin itu Alhamdulillah ini kita dipercaya di UNGigen itu sebagai salah satu vice chair lah ya jadi memang kalau di sidang-sidang internasional itu pelan-pelan ya dari bawah terus aktif tapi UNGigen ini kita BG sudah aktif sejak zamannya para yang terakhir ya tahun 82 itu ya jadi sudah berapa tahun 25 tahun ya jadi sudah lama nama indonesianya topo nimi topo itu rupa bumi lah ya bumi tapi bukan hanya di dalat di laut dan juga penamaan di laut juga haruskan laut jawa laut jawa itu batasnya sampai mana ya kenapa dinamakan laut jawa seluruhnya di atas kenapa orang Sunda nggak protes harusnya kan ada bagian Sundanya kan tapi namanya bersudakseparatan laut jawa tapi laut jawa batasnya sampai mana kemudian ada selat Sunda selat Sunda di atasnya sampai mana batasnya kemudian di dalam biologi ada namanya Sundaren Sundaren itu masuk Sumatera, Jawa, Kalimantan, Malaysia kenapa namanya Sundaren karena memang di dunia biologi namanya Sundaren nah kita sayangnya ini belum dibakukan sehingga orang kalau nyari masih di internet masuknya lagi-lagi wikipedia lagi-lagi wikipedia kan nah saya udah minta ke teman-teman di BIPI kita harus punya situs berbasis card web isinya semua data pulau tadi segala macem itu orang namanya, sejarahnya, buddhanya segala macem kalau misalnya Jakarta ada keterangan Jakarta itu namanya buddh apa? ada yang lebih lainnya dua satu jaman itu Sunda Kalapa, Jaya Karta Batavia, Jakarta itu harus ada di situ sejarahnya dan segala macem nama laut juga kenapa laut ini namanya tuh samudera samudera sekarang itu Hindia atau samudera Indonesia yang benar Hindia nah itu nah itu harus ada penangan aja harus ada penjelasannya ya yang begitu-begitu kenapa orang namanya samudera Hindia Hindia jauh Indonesia ada di situ kan nah itu hal-hal begitu nah nanti kita sedang membangun geoportal nanti semuanya ada di situ tapi pengennya sih pulau itu bukan hanya kita koordinatnya namanya berpenduduk atau tidak tapi nanti harus ada peta-petanya potensi sumber daya hatinya hayatinya potensi pariwisatanya perikanannya gitu ya jadi bukan hanya sekedar menkoordinatkan dan memberi nama ya harus ada pemberdayaan masyarakatnya potensi pariwisatanya macam-macam lah ya karena ini belum penting itu yang saya inginkan jadi jangan hanya sekedar euforia jumlah dan nama kita harus melihat lebih dalam potensi sumber daya hatinya potensi pandemik sasa paritimnya potensi perhubungannya potensi politik macam-macam lah ya blok-blokan bisa jadi pangkalan anak-anak tahun perikanan pabrik ikan macam-macam lah ya itu saja jadi saya nanti monggo kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab teman-teman yang lain saya gak bisa lama-lama nanti setengah 12 saya harus ke bandara senyata silahkan nanti dilanjutkan nanti bisa lanjutkan oh bapak terima kasih daftar dari nomor 1 sampai 17.54 ada kuraunya nama-namanya ada koordinatnya ada keterangannya ada keterangannya bersama-sama ada keterangannya tutupan lahannya ada keterangannya luasnya ada keterangannya kalau saya ditanya begitu saya belum berani menjawab Bahwa itu ada, karena saya dengan mata pelas ini saya belum melihat Nah, oleh sebab itu BBB pun juga kalau kita melaporkan itu Kita perlu ada koordinat, ada nama Bisa di verifikasi benar Nah, ini yang pelan-pelan dilakukan Nah, tahun 2012 dilaporkan 13.466 Kemudian terus, sejak itu Karena 5 tahun sekali, UMD Gen itu 2013, nambah lagi 2590 Tetapi kalau ditanya Satu-satu, ini ada apa nggak daftarnya? Kalau diperi itu berapa tombol, berapa halaman Kalau sehalaman itu misalnya 50 pulau aja 16.000 itu kan kira-kira 300 halaman ya Bukunya ada apa nggak? Nggak ada Nah, penambahan di mana? Nah, penambahan di mana itu di sini Sebenarnya ada di PowerPoint itu Di PowerPoint kita itu ada ya? Ada yang warna 3-466 warna merah Kemudian yang tambahnya warna biru Eh, warna hijau Nggak ada ya PowerPoint kita ya? Di video tadi ada sebenarnya Nah, tapi saya pribadi ingin melihat Di situs kan Kalau bisa di sini tetap pulau Indonesia Mana, di sini 13.000 pulau itu sih Yang berpenghuni di mana saja Nah, kemarin waktu acara di DPN Di sebelah saya, kepala TKKBN itu Pak Chandra itu Eh, Pak Surya Yang nanya, Pak Surya Dari 16.000 itu Yang berpenduduk di berapa pulau Di mana saja Loh, kenapa Pak? Kalau kita dari DPRKBN ini punya program Untuk memberdayakan masyarakat kan Yang pulau mah yang penting orangnya kan Orangnya di situ kan Dia penduduk di Indonesia Dia harus diberdayakan Nah, kemudian kita coba hitung dari Keluarnya patologi itu berapa itu ya Ya, yang berpenduduk dari 16.000 itu Coba deh, ada, enggak Kira-kira 1.500 ada apa yang ada yang sampai pada area Jadi yang berpenduduknya pun Tidak kena beruntanya ya Mungkin cuma 1% yang berpenduduk gitu Yang berpenduduk berapa? 1.625 berpenduduk Nah, penduduknya berapa orang berpulau Kena tahu Tingkat pendidikannya Subuh apa Pencariannya Nah, ini yang kita ingin databasekan Dioportalkan Dan juga Kalau bisa Ada Semacam Ya, sumber daya hayas ini Ini yang Pak Pak Apulau itu tadi kalau foto-fotonya lihat banyak yang mangrove Dan setelah-setelah Nah, ini 2.590 itu banyak yang warna hijau Warna hijau itu gimana ya? Oh, ada di Pulau Rio Ada di Macam-macam Macam-macam Baru didaftarkan Ya, baru didaftarkan Dikoordinatkan Diberi nama Ya, mungkin kalau yang sering Jalan-jalan ke Bangkabel itu Pencariannya kan tiba-tiba di tengah laut itu ada Watu Kemudian pohon-pohon sedikit Nah, itu kan pulau kan? Karena dia tidak tenggelam saat air pasar Nah, pulau itu harus dikoordinatkan Tapi namanya bagaimana? Nah, kalau di lapangan nama kan paling gampang Nanya ngumpulin daerah dulu kan? Tenda dan nama Apakah sudah ada nama dari lokal Dan itu Dan setelah macam Nah, kamu lihat sesudah didaftarkan dan diberi nama Selanjutnya apa? Nah, ini penting Kita lihat apakah ada potensi alamnya Potensi Apakah di situ jangan-jangan ada orangium 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 Atau kalau tidak ada Ada Nah, ini yang justru penting ya Kalau mangrove Misalnya berapa luas Perlu dijaga atau tidak Dan seterusnya ya Nah, itu kelihatan Bagaimana yang baru-baru Dan seterusnya Tapi yang pertanyaan tadi betul ini Saya juga sudah minta ke teman-teman di BG Kita harus punya basis data yang baik Sehingga kalau ditanya orang Kita cepat langsung Kesitu Saya pun enggak tahu Saya misalnya Saya orang Aceh Ditanya di Aceh jumlah pulau ada berapa? Enggak tahu Ada yang bisa bantu Pulau di Aceh ada berapa? Enggak ada Namanya apa aja Ini apa luasnya penduduknya Nah, ini kita Itu kira-kira ya Jadi memang masih banyak tugas Namakannya Kita BG tidak mungkin kerja sendiri Kita perlu Yang jelas kemen dagli Karena yang megam daerah itu kemen dagli Kemudian kita perlu KKP Karena kelautan semua dia yang punya ini Kemudian angkatan laut PISU Dresal Karena dia punya Kemudian KEMENKO Maritim Kemudian Pol VUKAM Karena ini menyangkut keamanan negara Apalagi nanti kalau pulau-pulau terluar Ya KEMEN LU Nah, media perlu di mana ya Untuk melaporkan Kalau yang masalah Sulaw ada sumber dayanya Itu ada wilayahnya di Takapi memang Kalau yang di sini cuma nama-namanya saja Penamaan itu Jadi memang Takapi membuat suku untuk menutup pulau Jadi masalah Benda alamnya Banyak ini dikampang Bisa dinaik ke permukaan Untuk digunakan Ya memang karena negara kita tuh negara besar Kita itu bagaimana 1.000 kilo Kalau Aceh itu saya taruh di London Inggris Itu yang Papua itu sudah di Baghdad Umur Tengah Jadi kita ini negara besar Satu negara itu Belum 3.000 kilo 3.000 kilo itu kalau atasnya itu mungkin kita taruh di Polonia itu Yang selatan-selatannya itu sudah di dekat di Nord-Mediterania itu Yang dibawah Jadi kalau orang lain bayangin Ngurusi berapa negara gitu ya Puluhan negara Kita ngurusi satu negara Makanya jangan sering ngiritik pemerintah Capek itu Bahaya Jokowi udah pening Misalnya ngurusi BDG yang kecil Gini aja pening Coba bayangin Bahaya Jokowi ngurusi dari Berapa lintah lah itu Dan selama ini Kita konsentrasinya banyak di daerah Jadi laut ini terlupakan Pulau-pulau terlupakan Baru sekarang orang Ah Melek laut Baru pulau-pulau jadi penting Baru wisata laut penting Baru ketika pulau-pulau kecil di Indonesia Timur Dimanfaatkan oleh orang-orang asing Untuk budaya, budaya tidak, orang-orang Untuk wisata Baru kita dihubungkan Nah ini yang Makanya tadi sekali lagi Sistem informasi Pulau-pulau di kita ini harus bagus lah Nah ini ada contoh Gaspirnya ini Name of Island Bisa pulau Aceh Di Aceh ini ada air luang Ada koordinat dan selama macam Tapi kan kalau begini Istilahnya apa Yang bowling lah ya Mungkin malah baru melihat 5 menit Alhamdulillah tinggal Pengennya sih Kalau situs gitu Wah di klik ini pulau ini Dimana sih Ada apa aja disana Ada orang-orangnya Nah begitu deh Pengennya sih secepat Saya juga pengen secepat Nah itu sebenarnya juga Salah satu program One-Mack Policy Misalkan Peta-peta tematik itu Dibuat di KL-KL Digabungkan di BG Di peta dasar Disharingkan lewat Binar Geoportal Data Sharing Sebenarnya One-Mack Policy Yang pemerintah sekarang Tanpa Presiden Jokowi Itu betul Sudah-sudah arahnya Tapi sekarang ini Capupannya masih Ya 50 ribu kan Tapi kalau pulau Nanti mungkin harus Satu lima Tapi kita bisa mulai Tapi kali lagi Itu ujung-ujungnya Anggara Memang itu ya Kita itu udah meman Nah nanti mungkin Kalau situs pulau-pulau kecil Kalau anggaranya Dari Kementerian Pariwisata Karena dia penuh Pengembangan Bisa sharing resources Nah makanya Wartawan coba Diprokopasi juga Diporang Maksudnya pulau-pulau kita Atau mau diperkenalkan Dan sebagainya Ini kalau mau lihat-lihat Sampai digeser Kalau nanti ya Tapi perlu lebih Kalau ini Bagi kita sepenting Itu kan koordinatnya Sudah koordinatnya Biaya Segala macam Tapi data-data ini Mungkin Terlalu teknis Ya Kalau untuk umum Untuk rakyat Untuk pengambil Kutusan Dia perlu lebih Kaya Kalau BIG Dalam konteks One way for sea Nanti dari Tersama DIGT Nah ini Perlu diperkaya Lalu pulau-pulau ini Validasi itu Beriakinkan bahwa Itu benar-benar titik pulau Kita punya titik-titik yang Dibuga pulau Tapi itu Terlalu divalidasi Kelabangan Benar-benar gak Isip pulau Karena ada Ternyata Ternyata Kutang Mangrum Tidak ada Dara-dara Ternyata Sebenarnya Butuh berapa Dananya Karena Terlengkapi data Kalau Cuma Posisi Yang Kayak Begitu Memang Ini Gak Ada Satu persen Dari Yang 17.000 Pulau Itu Bukan Indonesia Indonesia Cukupan Indonesia Seluruh Jadi Kalau Biasanya Kita Bilang Skala Besar Itu Semuanya Menangkap Skala Besar Itu Baru Satu Persen Satu V Mayo Menangkap Dari trilogy At According to An